Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Ahmad Soeim Al-Amin Atau biasa dipanggil dengan ku Soeim Saya lahir di Cilacat Dalaman, cukup dalam kalau dari ibu kota Dan saya lahir dari kalangan pesantren Dan besar juga di kalangan pesantren Sejak sekitar usia 18 tahun Saya kemudian pesantren di Sarang Rembang Pondok pesantren Mahathirululum Asyariyah atau Umus Kemudian saya sekolah Setara Sanawiyah dan Aliah di MKS Sarang Rembang pula Kemudian selesai pesantren di Sarang Sekitar 7 tahun Melanjutkan belajar kuliah dan nyantri di Mesir Tepatnya di Universitas Salazar Kemudian pulang Menikah dan Alhamdulillah Mendapatkan amanat 4 anak 3 putra dan 1 putri Aktivitas saya Sehari-hari tentu dengan santri Mengajar di pesantren Tepatnya Pondok pesantren Alihya Aulumaddin Pondok pesantren Bagus Salam Yang keduanya ada di Cilacat Dan Sebuah aktivitas di kampus juga Sebagai seorang dosen Tepatnya di Universitas Albu Al-Ghazali Cilacat Aktivitas saya di ruang sosial Yang cukup luas Sebagai ketua FKUB Atau Forum Kerukunan Umat Beragama Keupatan Cilacat Dan saya konsen di Da'wah Konsen di bagaimana penyiaran Islam ini Ke seluruh pelosok Cilacat maupun Di luar Cilacat Sebagai orang yang Hidup di tengah Dunia pesantren Tentu Saya melihat Pesantren saat ini Pesantren di Indonesia saat ini Alhamdulillah Sampai saat ini Kemandirian pesantren Ini masih terjaga Dan itu salah satu nilai Lebih daripada Pesantren yang ada di Indonesia Kan tapi Pesantren tetap tidak lepas Dari permasalahan-permasalahannya Satu diantaranya adalah Permasalahan Tentu infrastruktur Sebagai lembaga pendidikan yang Jeniun Yang asli Indonesia Sudah eksis jauh sebelum Negara ini lahir Tentu pesantren Keberadaannya menjadi Sangat penting Sebagai pilar Pendidikan Di pendidikan nasional Di Indonesia Kan tapi Secara infrastruktur Karena kemandirian inilah Pesantren Minimal Beberapa Model pesantren itu Masih tertinggal Dan ini bagian dari Permasalahan Kemudian Yang kedua Tentu Permasalahan pesantren Adalah Permasalahan Klasik Dan itu Di satu sisi Sebagai permasalahan Meskipun di sisi lain Adalah Bagian dari Wajah asli pesantren Satu contoh Beberapa pesantren Salaf itu Belum begitu Tersentuh Dengan Modernitas Baik itu Modernitas Apa Metode Maupun yang lain Tapi Akan tapi Permasalahan ini Adalah Permasalahan Yang Yang Butuh Penyelesaian Tersendiri Dan Penyelesaian Yang Tetap Mampu Menjaga Kemandirian Dan Menjaga Identitas Pesantren Yang sangat Beragam Di Indonesia Ya Tentu Kebijakan Yang Tepat Atas Permasalahan Permasalahan Di pesantren Adalah Kehadiran Negara Kehadiran Negara Kepada Pesantren Kehadiran Negara Kepada Pesantren Tentu Bukan Untuk Mengatur Warna Pesantren Agar Satu Warna Atau Kemudian Untuk Bagaimana Pesantren Ini Menjadi Penopang Penguasaan Penguasa Tentu Bukan Itu Adalah Kehadiran Negara Di pesantren Adalah Bagaimana Negara Melindungi Pesantren Bagaimana Negara Hadir Untuk Memastikan Bahwa Kegiatan Belajar Mengajar Kemudian Katalah Ekosistem Di pesantren Ini Berjalan Secara Baik Natural Dan Tentu Hanya Butuh Sedikit Pendekatan Pendekatan Kalau Regulasi Saya kira Tidak perlu Terlalu Banyak Regulasi Agar Tidak Mengurangi Kemandirian Pesantren Oleh Karena Itu Ketika Dulu Rencana Undang-Undang Pesantren Ketika Dibaca Oleh Kalangan Pesantren Tidak Semua Langsung Menerima Karena Ada Kekhawatiran Bahwa Nanti Akan Ada Intervensi Dari Pemerintah Terhadap Pesantren Yang Terlalu Dalam Yang Akan Menghilangkan Kekhasan Pesantren Oleh Karena Itu Kebijakan Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Menempatkan Lembaga Pendidikan Pesantren Ini Pada Tempat Yang Semestinya Yaitu Apa Agar Lembaga Pendidikan Pesantren Ini Mampu Melahirkan Generasi Melahirkan Anak Bangsa Yang Memiliki Akhlakul Karimah Karena Ini Salah Satu Perang Utama Pesantren Adalah Menjaga Moralitas Bangsa Kemudian Pesantren Mampu Melahirkan Santri Santri Yang Dia Paham Betul Dengan Dunianya Dan Tahu Bagaimana Menyelesaikan Problem Dunianya Itu Yang Tentu Semua Itu Adalah Sebagaimana Diajarkan Oleh Para Kiai Bagaimana Kesuksesan Santri Itu Mampu Menjawab Tantangan Dunianya Untuk Sukses Sampai Kepada Akhiratnya Sehingga Kebijakan Pemerintah Dibutuhkan Adalah Kebijakan Yang Tepat Bagaimana Pesantren Menjadi Rujukan Moralitas Bangsa Dan Karena Emang Apa Mayoritas Umat Mayoritas Warga Ini adalah Umat Islam Sehingga Bagaimana Negara Ini Hadir Untuk Memposisikan Bahwa Pesantren Kalau Mau Anak Bangsa Ini Punya Moral Yang Baik Adalah Pesantren Dan Bagaimana Ekosistem Pesantren Ini Jangan Sampai Kemudian Dirusak Jangan Sampai Kemudian Dibiarkan Begitu Saja Sehingga Kebijakan Yang Tepat Itu adalah Kebijakan Yang Tadi Menempatkan Pesantren Pada Institusi Yang Akan Terus Menghasilkan Apa Generasi Yang Memiliki Karakter Karakter Bangsa Yang Kuat Yang Jujur Yang Apa Berakhlak Berakhlak Yang Memiliki Bukan Hanya Memiliki Apa Kemampuan Secara Intelektual Tapi Kemampuan Spiritualnya Kemudian Kesalahan Sosialnya Ini Juga Akan Bisa Dimaksimalkan Harapan Saya Untuk Pemerintah Kedepan Untuk Dunia Pesantren Tentu Adalah Kami Berharap Bahwa Pemerintah Kedepan Adalah Pemerintah Yang Betul Betul Tahu Tentang Dunia Pesantren Tahu Tentang Tradisi GIAI Tradisi Santri Tradisi Islam Nusantara Ini Sangat Penting Karena Pesantren Yang Begitu Banyak Di Indonesia Tidak Salah Data Kementerian Agama Lebih Dari 32.000 Pesantren Di Seluruh Indonesia Ini Butuh Pemimpin Yang Tahu Betul Tentang Pesantren Dan Tidak Salah Kalau Kami Sebagai Kaum Santri Berharap Bahwa Yang Akan Memimpin Adalah Dari Kalangan Pesantren Jadi Tahu Betul Apa Problem Apa Kebutuhan Dan Bagaimana Pesantren Kedepan Dan Peran Penting Pesantren Untuk Bangsa Dan Negara Ini Kedepan Saya Saya Kira Pemimpin Itu Yang Kami Harapkan Yang Akan Memerintah Yang Akan Memegang Tampuk Kekuasaan Untuk Membawa Indonesia Kedepan Tentu Tantangan Kehidupan Bernegara Kedepan Semakin Kompleks Dan Apa Ya Bahwa Moralitas Semakin Tersingkirkan Dan Ketika Apapun Kemajuan Yang dicapai Oleh Sebuah Bangsa Ketika Tidak Memiliki Moralitas Maka Adalah Sebetulnya Adalah Bukanlah Sebuah Kemajuan Oleh Karena Itu Kriteria Kepemimpinan Kedepan Adalah Kriteria Yang Visioner Kemudian Yang Berani Berakhlak Yang Baik Dan Jujur Jujur Amanah Kemudian Dia Betul-betul Mencintai Rakyatnya Dan Takut Kepada Tuhannya Itu Menjadi Sangat Penting Karena Salah Satu Doa Yang Diajarkan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Assalam Adalah Allahumma La Tusallit Alina Man La Ya Khafuka Wa La Yarhamuna Ya Allah Janganlah Engkau Memberikan Kekuasaan Kepada Orang Yang Tidak Takut Kepadamu Dan Tidak Mencintai Kami Semua Maka Pemimpin Yang Mencintai Rakyat Pemimpin Yang Lahir Dari Rakyat Melahir Pemimpin Yang Betul-betul Mampu Merasakan Penderitaan Rakyat Mampu Menangkap Harapan Rakyat Untuk Bagaimana Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Kedepan Mampu Mencapai Cita-cita Kemerdekaan Karena Emang Masih Hutang Saya Kira Kita Sebagai Generasi Terhadap Cita-cita Kemerdekaan Banyak Yang Belum Tercapai Saya Kira Itu Ya Kalau Saya Melihat Tiga Pasang Sudah Deklarasi Dan bahkan Hari ini Sudah Mendaftarkan Diri Semua Ke KPU Tiga Paslon Dan Dari Ketiga Paslon Tersebut Yang Paling Cocok Menurut Saya Untuk Memperbaiki Dan Mengantarkan Negara Bangsa Ini Pada Cita-cita Kemerdekaan Ada Di Pasangan Amin Mas Anies Rashid Mas Wedan Dan Gus Abdul Muhemil Iskandar Ini Dua Pasangan Yang Sangat Serasi Menurut Saya Satu Mewakili Kalangan Muda Millenial Gus Muhemil Kemudian Mas Anies Ini Mewakili Kalangan Kota Gus Muhemil Mewakili Santri Dari Desa Dari Kampung Kemudian Mas Anies Ini Mewakili Kalangan Apa Islam Yang Apa Islam Kota Gus Muhemil Ada Islam Tradisional Kemudian Pak Anies Ini Adalah Orang Yang Sangat Jujur Setahu Saya Bahwa Beliau Adalah Satu-satunya Gubernur Mantan Gubernur DKI Yang Konon rumahnya Masih Kredit Ini Menunjukkan Kejujuran Beliau Dan Saya Melihat Di LHKPN Kalau Tidak Salah Laporan Harta Kekayaan Beliau Tidak Tidak Mencapai Angka 12 Milyar Itu Artinya Mencerminkan Kejujuran Yang Luar Biasa Dan Pemimpin Jujur Adil Ini Padahal Pemimpin Yang Sangat Dibutuhkan Untuk Membawa Indonesia Kedepat Karena Emang Perubahan Itu Sangat Membutuhkan Keberanian Dan Kejujuran Nah Gus Muhemil Ini Adalah Santri Yang Sangat Berani Petarung Pemberani Dan Ulet Dan Beliau Sangat Pengalaman Berorganisasi Pengalaman Beliau Saat Menjadi Aktifis Dari Demo Di jalanan Sampai Duduk Di Parlemen Saya kira Adalah Pengalaman Yang Sangat Berharga Dan Pasangan Ini Paslon Am Paslon Yang Menurut Saya Paling Tepat Untuk Membawa Indonesia Kedepan Merubah Hal-hal Yang Perlu Dirubah Karena Emang Perubahan Itu Adalah Nisaya Jadi Kalau Dalam Apa Literasi Hazanah Keilmuan Islam Dalam Ilmu Akidah Ilmu Tauhid Yang Diakini Oleh Mayoritas Umat Islam Indonesia Itu Adalah Ahli Sunnah Wal Jamaah Yang Salah Satu Doktrin Keyakinannya Adalah Bahwa Al-alam Mutaghyir Bahwa Alam Ini Selalu Berubah Sifat Aslinya Adalah Berubah Oleh Karena Itu Visi Perubahan Yang Dibawa Oleh Paslon Amin Ini Adalah Yang Paling Sesuai Dengan Apa Dengan Watak Tabiat Alam Ini Bahwa Alam Ini Selalu Welcome Terhadap Perubahan Dan Karakter Asli Dari Kehidupan Adalah Perubahan Perubahan Menuju Persatuan Menuju Keadilan Kemakmuran Tentu Membutuhkan Kekuatan Kekuatan Mental Kekuatan Apa Kekuatan Pengetahuan Kekuatan Dukungan Dan Tentunya Yang paling Ketahu Kekuatan Doa Dari Seluruh Kalangan Masyarakat Dan Tentunya Mendapatkan Ditolari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya kira Ini Paslon Yang paling Tepat Untuk Mengantar Indonesia Berubah Pada Posisi Yang jauh Lebih Baik Dari Yang ada Saat Ini Tanpa Menghilangkan Kebaikan Kebaikan Yang sudah Ada Harapan Harapan Saya Semoga Pasangan Ini Mendapatkan Ditolari Allah Terpilih Dan Menjadi Presiden Wakil Presiden Brede 2024 2029 Dan Dilantik Dengan Aman Dengan Damai Kemudian Yang kedua Kami berharap Pasangan Ini Terus Konsisten Dengan Janji Janji Dengan Konsisten Mewujudkan Harapan Masyarakat Konsisten Mewujudkan Apa ya Mewujudkan Hutang Kemerdekaan Yang Sampai Sekarang Masih ada Yang Belum Terbayar Konsisten Pada Kejujuran Dan Keadilannya Konsisten Membawa Bangsa Dan Negara Ini Menuju Titik Baldatun Tajibatun Porobun Wafur Terus Mencintai Rakyatnya Terus Dekat Dengan Rakyat Dan Terus Memiliki Rasa Apa Takwa Rasa Apa Tanggungjawab Yang besar Bukan Hanya Kepada Rakyat Tapi Terutama Kepada Allah Subhanahu Satu Kata Untuk Mas Anies Jujur Satu Kata Buku Simen Pemberani Amin Akan Selalu Adil Amin Yup Comme